Terima kasih Bapak Misanda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Masalahnya begini Bang Gaudens, kalau kita melihat sudah begitu banyak modus operandi ya, motif bagaimana orang-orang tidak mematuhi larangan mudik dan akhirnya lolos. Kemudian hal yang sama kita mau cegah, apa kita masih bisa melakukan itu? Apalagi ada beberapa insiden di lapangan, kita ingat di Bogor misalnya ada seorang laki-laki yang marah-marah karena mengerasa ya kenapa sih harus dilarang duduk bersebelahan dengan istri saya. Di Jawa Timur ada seseorang yang ditahan karena tidak menggunakan masker, marah dan malah akhirnya petugas yang minta maaf gitu kepada orang ini. Nah pertanyaannya pengalaman-pengalaman seperti ini apakah kita bisa melarang arus balik? Ya kata orang bijak sih belajar dari pengalaman itu jauh lebih efektif ya. Karena itu seluruh pengalaman buruk dalam mengelola arus mudik. Walaupun harus kita jujur mengakui ada keberhasilan-keberhasilan di dalam arus mudik kali ini turunnya hampir 60% dibandingkan tahun lalu. Itu artinya mereka yang mudik tetapi tidak memenuhi persyaratan itu masih ada gitu. Nah belajar dari pengalaman ketika mudik banyak sekali cara orang untuk bisa lolos dari petugas. Ada orang yang misalnya menyewa mobil pribadi gitu kan mobil pribadi jalan gitu untuk mudik. Bahkan ada orang yang masuk ke dalam mobil-mobil yang diizinkan untuk bergerak gitu. Duduk di bawah sayur-sayur atau apa gitu. Jadi banyak akal bulus yang dilakukan orang gitu. Tetapi di sana sini tentu yang kita harapkan bahwa aparat di lapangan itu tidak tergoda oleh rayuan-rayuan bujukan-bujukan di lapangan gitu. Tapi pertanyaannya apa bisa Bang? Karena ketika selama ini ya tidak ada pandemi Corona aja, tidak ada pandemi Covid-19 itu arus balik sering terjadi lebih besar, lebih banyak daripada arus mudik. Ini menjadi masalah klasik di ibu kota. Bagaimana para pendatang tidak punya keahlian, tidak punya tujuan yang jelas datang lagi ke Jakarta. Apakah kemudian di tengah pandemi ini hal itu tidak akan terjadi? Ya, Jakarta itu telah memperpanjang untuk kali ketiga ya PSBB dimulai 22 Mei. Itu artinya ini daerah masih daerah merah. Karena daerah merah Covid-19 itu berarti orang tidak bisa leluasa keluar dan masuk. Itulah sebabnya Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan pergub. Untuk bisa keluar masuk Jakarta, Jabodetabek harus mengunduh sejumlah persyaratan yang ada di laman PMD DKI Jakarta. Jadi itu harus mengisi. Banyak sekali persyaratannya bahkan ada dua formulir itu harus merembar teraih 6 ribu. Tetapi lagi-lagi kita katakan bahwa seluruh persyaratan yang baik itu tidak menjamin di lapangan itu bisa berjalan dengan baik. Kita tahu bahwa ketika orang mudik itu bisa menggunakan aplikasi bodong gitu, jangan-jangan untuk balik pun seperti itu. Karena itu ketegasan aparat, integritas aparat di lapangan itu harus juga lurus. Jangan terbalik-balik karena harus balik gitu. Jangan kemudian bengkok gara-gara ada yang berusaha membengkokkan begitu ya. Pertanyaannya begini Bang, kalau ini yang banyak kita dengar perbincangan bahwa Indonesia mungkin akan melihat gelombang kedua penularan pandemi Covid-19 setelah lebaran. Khususnya pada saat setelah arus balik ini terjadi karena bisa jadi orang yang membawa virus itu lebih banyak lagi masuk ke Jabodetabek atau tempat awalnya mereka mudik. Pertanyaannya bagaimana kemudian pemerintah Jakarta ataupun daerah-daerah yang lain ini bersiap menghadapi itu? Ya yang pertama-tama harus kita katakan dengan tegas ya bahwa petugas-petugas kesehatan di lapangan itu sudah capek ya. Betul. Yang lebih capeknya lagi bukan melayani orang sakit yang capeknya. Capek melihat tingkah laku orang-orang di luar sana gitu ya. Yang bandel-bandel ini ya. Yang tidak pernah menganggap serius tentang Covid-19 ini. Ini virus yang tidak kelihatan tapi bisa membunuh kok. Siapa saja tidak kenal, tidak kenal kasta dia ini virus ini. Karena itu kedisiplinan pribadi itu sangat-sangat dituntut. Kalau pemerintah menuntut tidak boleh mudik, tidak usah balik, ya ikutin gitu. Untuk keselamatan bersama gitu. Tapi kan kemungkinan besar akan bandel juga Bang. Nah ini kalau kemudian orang-orang ini bisa lagi kembali ke daerah asal mereka awalnya mudik, apakah daerah-daerah ini sudah bersiap lagi supaya tidak ada gelombang penularan kedua ini? Ya menurut saya sih basis komunitas, lingkungan itu perlu ditingkatkan lagi. Di tingkat RT itu, di tingkat RV harus tahu gitu ya. Tahu siapa saja yang tidak berada di tempat pada saat lebaran. Atau berapa lama seseorang tidak berada di tempat atau kapan orang itu kembali. Kalaupun dia kembali, wajib dilakukan, menerapkan protokol kesehatan. Harus melakukan karantina, sewa karantina atau karantina sendiri selama 14 hari. Untuk menghindari penyebaran virus corona ini. Jadi kita tidak, kita masih akan melihat tidak ledakan ataupun gelombang kedua dari penularan pandemi COVID-19 ini setelah arus balik ini terjadi? Ya sekarang saja kan belum ada turun-turunnya ya. Karena itu apakah ledakan atau tidak, yang ada sekarang saja belum. Apalagi kalau yang kembali itu membawa virus lagi, bukan tidak mungkin terjadi gelombang berikutnya. Karena itu lagi-lagi kita katakan, ini persoalan yang sangat-sangat serius. Tidak hanya berdampak pada kesehatan, tidak hanya berdampak pada nyawa. Tapi mengenai seluruh sedi-sendi kehidupan manusia. Karena itu jangan bermain-main dengan COVID-19 ini. Itu pertanyaan yang paling mendasar Bang. Karena kita melihat, saya baca di banyak media sosial bahwa sebagian orang mengatakan pemerintah itu pelin-pelan. Pemerintah tidak konsisten, bahkan pemerintah melakukan diskriminasi katanya. Ketika orang-orang berlalu lintas menggunakan angkutan jalan, itu sangat dipersulit. Tetapi ketika orang terbang, kita melihat beberapa waktu yang lalu bagaimana membludak orang-orang di Soekarno-Hatta, itu diizinkan. Nah, hal-hal seperti ini ketika kita tidak melihat ada langkah perbaikan yang nyata, itu kan tanpa kita sadari, suka tidak suka, itu masuk ke benak rakyat. Bagaimana kalau hal itu terus terjadi, Bang? Ya, kalau kita mau jujur ya, aturannya sudah tegas kok. Problem itu pada tingkat lapangannya. Pelaksanaannya ya. Misalnya di aturan penerbangan, itu kan yang bertanggung jawab itu mestinya Angkasa Pura gitu. Bukan Menteri Perhubungan, Menteri Perhubungan itu regulator. Praktik di lapangan itu yang selalu mengalami kesulitan. Karena apa? Mestinya kan banyak sekali surat-surat yang harus dipenuhi ketika seorang berpergian, tetapi ketika menumpuk pada jam yang sama, di lokasi yang sama, terjadi kerumunan orang, di situ tidak lagi dipatuhi itu protokol kesehatan. Jadi praktik lapangan yang salah, bukan pada pemerintahnya. Bisa tidak kemudian kita mendorong petugas penegak hukum untuk bertindak lebih keras? Karena kelihatannya beberapa orang mengatakan orang Indonesia itu tidak boleh dikasih celah, dikasih celah sedikit, langsung bablas begitu, Bang. Bagaimana, Bang? Ya, ini sangat menarik, Lel. Kalau undang-undangnya sendiri itu ada sanksi pidananya malah. Ada sanksi pidananya? Sanksi pidananya ada di undang-undang itu. Tetapi, di dalam praktiknya selama ini, orang-orang yang melanggar itu hanya disuruh sapu, disuruh sanksi sosial. Di beberapa daerah diberi denda gitu. Alasan mereka itu sederhana, karena penjara sudah numpuk. Kalau orang-orang dikirim ke penjara lagi, malah menjadi persoalan baru di sana. Kita nanti akan cari tahu, Bang Godens, di bagian berikut, bagaimana pendapat dari pemirsa, tapi kita harus cedadah hulu dan menurut saya tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia, segera kembali. Terima kasih, Pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Godens, kita akan coba dengarkan dulu pendapat dari pemirsa Metro TV. Apakah berpikir bahwa kita akan bisa tetap konsisten melarang arus balik? Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jakarta. Ada Pak Nugroho. Pak Nugroho, selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bang Godensius. Selamat pagi, Bang Leonard. Selamat pagi, Pak Nugroho. Silakan, Pak. Pendapat Anda bagaimana, Pak? Selamat pagi, rakyat Indonesia, terutama yang merayakan Hari Idul Fitri, Minal Aydin, Wal Faijin, hari yang baik ini. Nah, dalam selastana Corona yang masuk, mewabah ini, tindakan pemerintah untuk mengatasi Corona dengan pendapatan skala besar ini, tetap harus dijalankan dengan konsisten. Kalau kemarin, orang Jakarta Episentrum itu adalah pusat penyebaran Corona, pulang ke daerah, ternyata mereka juga banyak membawa benih-benih Corona, dan ada masalah di sana. Nah, sekarang mereka ini mau pulang. Nah, konsekuensinya ya, kalau mereka sudah di sana, kemudian mau pulang, apa ini tidak membawa juga, demi Corona yang, karena di Corona ini bisa terjangkitan kedua kali kejan sebagainya. Jadi, saya kira ini harus konsekuensi dilakukan, sehingga pemerintah benar-benar menjaga social distancing ini, sehingga bahaya Corona bisa diatasi. Harus tegas pemerintah. Yang tegas itu pemerintah yang di mana, Pak Nugroho? Yang di Jakarta? Semua daerah. Atau dari daerah masing-masing tempat mereka akan balik ke Jakarta? Harusnya dua-dua daerah, Pak. Oh. Karena jangan sampai yang sudah plus di sini, kemudian di sana jadi minus, apa ada di sini plus kembali ke Jakarta. Sehingga semua usaha ini, semua sia-sia. Jadi, pemerintah daerah dan TKI-nya harus konsekuensi. Jadi, petugas ini harus menjalankan tugas dengan sebaik-sebaik. Iya. Tidak boleh satu. Baik. Harus konsekuensi. Terima kasih, Pak Nugroho di Jakarta untuk pendapatan Anda. Selamat pagi, Pak. Di belakang Pak Nugroho ada Pak Edward di Curup, Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Gordon. Selamat pagi, Bung Lianak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Di hari yang baik ini, saya mengucapkan dulu, kita sadari betul dengan COVID-19 atau pandemi corona ini sudah membuat terpuruk perekonomian sosial bangsa Indonesia. Pemerintah sudah melakukan segala usaha membuat peraturan-peraturan, protokoler, kesehatan, terakhir dilarang mudik. Nah, sekarang kita harapkan seluruh bangsa Indonesia memberikan kontribusinya untuk memberantar penyebaran pandemi corona ini. Dengan jalan apa, sekecil-kecil apapun status kita, dengan tidak menyebarkan saja, itu sudah memberikan kontribusi dalam usaha pemerintah memberantas ini. Seperti yang sudah pulang, saya harapkan daerah-daerah yang masyarakatnya pulang itu diperbatasan-perbatasan yang dijaga. Mereka jangan keluar lagi dari daerah itu. Harus tegas. Kenapa? Saya khawatir ini tinggal bom waktu. Karena berita terakhir ini, ada 500 yang di seluruh Indonesia yang masih positif corona. 50 orang yang meninggal, berita tanggal 25. Ini kan berarti masih menyebar luas. Saya, jangan-jangan ini, setelah mereka pulang ke daerah ini, di daerah-daerah saya masih hijau. Tapi sudah ribuan orang yang pulang. Saya nggak tahu ini kejadiannya bagaimana nanti. Daerah saya hijau sebenarnya, daerah Curuf ini, kota kecil. Tetapi, saya salut dengan ada Kabupaten Lebong di daerah saya. Itu betul-betul di stok. Tidak boleh masuk ke Lebong. Nah, mungkin pulang setelah ini tidak boleh keluar dari Lebong. Itu mungkin yang harus dilakukan di contoh oleh daerah-daerah lain. Kenapa? Terlalu banyak pengorbanan yang harus diberikan. Negara kita sudah terpuruk. Masa kita tidak mau berkorban sedikit untuk memberikan kontribusi yang sekecil-kecilnya, yaitu menampai peraturan. Kita kan berharap kita lepas dari. Kita akan menemukan perubahan normal yang baru. Nah, ini yang kita harapkan. Pemerintah, Pak, saya harus kita dukung. Dan saya harapkan juga ada tokoh-tokoh masyarakat. Jangan lagi membuat polemik-polemik di masyarakat yang banyak bingung. Ada yang mengatakan pemerintah membuat peraturan yang berubah-ubah. Ada yang mengatakan mempermasalkan kata pelang mudi dan pulang gabung. Nah, inilah senangnya. Oke. Isi dari pelang mudi dan pulang gabung. Baik, terima kasih Pak Edward di Curuf Bengkulu. Selamat pagi, Pak. Di belakang Pak Edward ada Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leonard dan Bung Gaudensius. Selamat pagi. Assalamualaikum, Metro TV. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, inilah. Kalau saya berpikir, aturannya sudah tegas. Tinggal petugasnya harus lebih meningkatkan ketegasan. Semua itu, masyarakat yang mudik itu dan yang melakukan pelanggaran, sebetulnya mereka itu orang-orang yang mengerti. Mengerti benar, tapi bandel. Ya, betul. Ya, egonya tinggi. Pasti dari kecil mereka termasuk orang-orang yang susah diurus. Ada. Ya, karakter-karakter orang yang bangga bisa melawan, bangga bisa melanggar. Jadi, petugas tegasnya ada. Ketegasan menghadapi orang-orang yang susah diurus. Kalau ada rakyat yang ditegasin, didisiplinkan, malah melawan balik, itu bagaimana, Bu Indra? Nah, itu. Orang yang susah diurus. Karena yang mengerti dan gampang diurus akan memaklumi ketegasan dari para petugas itu. Untuk yang bandel ini, petugas bisa lebih keras tidak, Bu? Menurut Ibu? Bisa, bisa. Bisa, ya? Ya, bisa, bisa. Ya, misalnya begini. Kendaraannya ditahan, dan mereka suruh pulang sendiri. Mau bagaimana, begitu. Misal, itu yang terpikir. Nah, kemudian juga aparat pemerintahan tingkat desa juga beri juga, Mereka ketegasan untuk tidak boleh balik. Nah, yang di kota juga, dari tingkat RT, RW, kalau ada orang-orang yang susah diurus ini yang datang, Beri ketegasan lagi untuk suruh balik lagi. Begitu, ya. Jadi, ketegasan itu bukan hal yang buruk. Ketegasan itu adalah kebaikan. Kalau kita melakukan kebaikan, pasti balasannya kebaikan juga. Baik. Baik. Terima kasih, Bu Indra, di Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi. Di belakang, Bu Indra masih ada penelpon, ada Pak Bambang Sabtono di Surakarta, Jawa Tengah. Pak Bambang, selamat pagi. Selamat pagi, Metro TV, dan selamat pagi, Sudara Kupangsa Indonesia. Selamat pagi, Pak Bambang. Silahkan, Pak. Saat ini, umat Islam masih berlebaran, Mas. Dan kami mengaturkan selamat idul fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Kami juga mengingatkan, Mas, agar masyarakat untuk tetap di rumah saja, dan silaturahmi maupun halal-halal cukup dengan online. Terkait konsistensi larangan arus mudik, Mas, bahwa sudah ada peraturan Menteri Perhubungan No. 25 tahun 2020 yang diberlakukan sejak 24 April lalu. Selain itu, ada peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 47 tahun 2020 terkait pemberlakuan mekanisme perizinan bagi penduduk Jakarta yang keluar masuk wilayahnya, yaitu sejak 22 Mei kemarin. Nah, ketika peraturan sudah ada, maka tinggal bagaimana pelaksanaan di lapangan nanti. Ini semua dalam upaya memutus mata rantai penyebaran virus corona, terutama di Jakarta yang merupakan epicentrum wabah virus corona. Nah, pemerintah DKI Jakarta harus tegas dan konsisten di dalam menerapkan peraturan tersebut. Jangan sampai terjadi pembiaran atau toleransi terhadap pelanggaran-pelanggaran seperti yang menjelang lebaran kemarin, Mas. Contoh, banyak pemudik dari Jakarta yang nonos keluar akhirnya ke daerah. Kemudian adanya kerumunan di pasar atau mal, atau tempat peribadatan. Dan ini harus menjadi pelajaran pemerintah Provinsi DKI agar arus mudik ini nanti tidak menjadi sebuah permainan. Nah, kami sangat tahu, Mas, bahwa ketika RT-RW yang di daerah itu sebenarnya malah justru efektif untuk memantau pergerakan keluar masuknya orang mudik. Sehingga di Jakarta ini pun sebenarnya bisa dioptimalkan kaitannya dengan peran RT-RW. Nah, tadi ketika ada pembicara juga bahwa mengoptimalkan kaitannya dengan daerah ini sebenarnya tidak efektif. Karena apa? Mereka susah untuk melarang mereka nanti untuk mudik kembali ke Jakarta. Yang efektif justru ini pemerintah Provinsi DKI itu sendiri. Ini dengan aparat yang berjaga di lapangan, kemudian juga memberdayakan RT-RW maupun tingkat kelurahan. Kalau ada yang bandel, itu nanti ketahuan dan bisa dilaporkan ke kelurahan atau kecamatan. Terima kasih. Terima kasih, Pak Bomo Sartono di Surakarta, Jawa Tengah. Selamat pagi, Pak. Pertanyaannya, Bang Godens, ini kan kita sudah sama-sama tahu peraturannya sudah bagus, pelaksanaan di lapangannya yang kurang tegas. Tapi nanti kalau dibikin lebih tegas, dibikin lebih keras, nanti dikatakan petugas semena-mena. Petugas tidak menghormati. pemerintah bertindak tidak menghormati hak asasi manusia. Bagaimana, Bang? Ya, memang ada dua jenis ya minimal ya. Yang pertama itu, peraturan yang sudah benar, tetapi pada tingkat operasionalnya agak susah dijalankan. Ada yang kedua, peraturan yang tidak benar, pelaksanannya juga tidak benar. Ini terkait di fenomena di daerah, di mana sesuka-sukanya kepala daerah untuk menutup akses dengan tetangganya. Dan itu terjadi, bahkan di satu wilayah di NTT misalnya, bagaimana seorang bayi, kemarin kasusnya itu seorang bayi itu harus meninggal, karena tidak diizinkan untuk melewati palang jalan gitu untuk menuju rumah sakit. Jadi, banyak sekali penerapan aturan di lapangan yang menyalahi aturan itu sendiri. Mestinya seluruh akses ke pusat-pusat kesehatan itu harus dibuka selebar-lebarnya. Jangan karena alasan apa, harus ada surat bebas COVID-19. Bagaimana orang di kampung mencari surat bebas COVID-19? Bahwa aturan umumnya seperti itu, tetapi harus disesuaikan dengan kondisi daerah. Jangan di daerah yang tidak ada rapid test misalnya, tiba-tiba minta surat harus bebas COVID-19. Ini kan logika yang terbalik-balik. Dan akibatnya seorang bayi meninggal kemarin itu. Pertanyaannya adalah, bagaimana sebenarnya yang harus dilakukan oleh petugas? Karena sudah ada contoh, tadi kita sudah sebutkan, ketika masyarakat ditertibkan, benar-benar dia memang bersalah, tidak menggunakan masker, tidak mematuhi aturan-aturan PSBB, malah melawan, kemudian diselesaikan dengan malah petugas yang minta maaf kepada orang ini. Ini kan aneh. Ya, tentu ada kasus-kasus khusus ya. Dalam pengertian begini, mestinya orang-orang yang menggunakan atribut agama itu, karena atribut itu sikapnya mestinya jauh lebih bijak, bahkan harus menjadi contoh untuk mentati aturan. Jangan pula dengan atribut keagamaan, itu justru mau melawan petugas. Nah, pada sisi lain, petugas juga harus memperlihatkan vice-nya di lapangan. Kebijaksanaan. Kebijaksanaan. Jadi, ada yang disebut diskresi. Diskresi itu ketika terjadi sesuatu di lapangan, petugas itu bisa mengabaikan aturan-aturannya ada, karena kondisi-kondisi tertentu. Nah, dalam kasus modik, kita tahu bahwa bukan diskresi, petugas itu sudah bekerja dengan maksimal. Kita lihat misalnya menjelang dua hari sebelum lebaran kemarin, bagaimana ribuan kendaraan itu disuruh putar balik di daerah menuju arah timur, juga di arah barat, dan itu kita salut kepada petugas. Tetapi yang dikatakan Ibu Indra tadi, justru banyak sekali orang-orang yang pintar, yang terlambat nakal, baru nakal sekarang gitu ya. Mungkin waktu kecilnya tidak nakal, jadi nakalnya waktu tua, sehingga menyiasati aturan-aturannya ada. Masalahnya kan seperti yang kita sadari betul, bahwa kenakalan di masa pandemi COVID-19 ini, akibatnya konsekuensinya fatal, nyawa bang. Nah, di dalam kondisi seperti ini, apakah misalnya bisa diberikan tambahan kekuatan, atau tambahan keyakinan, bahwa memang para petugas hukum itu, menjalankan PSBB aturan bagaimana melarang arus balik ini, itu supaya mereka juga yakin bahwa mereka melaksanakan dengan benar. Tapi kita harus dida dahulu dan bisa tetap bersama kami, editorial media Indonesia sekiranya kembali. Terima kasih, Bapak. Bapak. Masih bersama kami, kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Godens, saya memperkirakan, bahwa petugas yang sudah melaksanakan tugasnya dengan baik di lapangan, untuk meredam arus mudik, memastikan PSBB dijalankan, memastikan aturan-aturan protokol kesehatan dijalankan, dan sekarang harus membendung arus balik, itu akan menjadi gamang, kalau kemudian ternyata tindakan tegas mereka malah jadi berbalik kepada diri mereka sendiri. Dan ketika itu terus-terusan kita lihat, kita rasakan, akhirnya saya berpikir petugas di lapangan pun, mungkin akan berpikir, ya, ya sudah lah, untuk keselamatan bersama dalam tanda petik. Bagaimana, Bang? Ya, mungkin enggak juga sih. Tidak juga? Kita tahu misalnya untuk masuk Jakarta itu ada 12 titik pemeriksaan nantinya. 12 titik? 12 titik pemeriksaan di sejumlah perbatasan. Tetapi, tidak hanya Jakarta yang melakukan pembatasan seperti ini. Daerah-daerah lain pun, terutama di Pulau Jawa, juga melakukan pembatasan untuk berpergian, keluar masuk. Itu artinya, di daerah asal, orang yang mau kembali ke Jakarta juga ditahan. Sudah difilter lebih dulu begitu ya? Di Jakarta pun difilter. Pertanyaannya, dalam kasus-kasus tertentu, mestinya moral aparat di lapangan itu tidak boleh jatuh, hanya karena ada 1-2 case yang meruntuhkan moral. Karena itu, kita selalu katakan bahwa hendaknya orang-orang yang punya atribut-atribut tertentu memberikan contoh yang baik, terutama bagaimana kita menghormati aparat di lapangan itu. Nah, cara paling elok untuk menghormati aparat di lapangan, jangan melakukan sobok terhadap mereka untuk memaksa diri melanggar aturan itu. Pertanyaannya adalah begini, Bang. Kalau petugas sudah melaksanakan, tapi tetap saja ada celah, kemudian orang-orang yang tadinya harusnya tidak bisa mudik, lolos, dan harusnya tidak usah balik lagi, lolos juga. Antisipasinya bagaimana? Ya, seperti yang saya katakan, antisipasi paling efektif itu ada di lingkungan paling bawah, atau di tingkat komunitas, dalam hal ini di tingkat RTRW. Yang paling yang tahu di kompleks-kompleks itu kan yang paling yang tahu siapa yang pergi, siapa yang tidak. RTRW. Ada di, itu kan di RTRW-nya. Iya. Jadi, baiknya pemerintah provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan RTRW, atau komunitas-komunitas terkecil, untuk memantau siapa saja yang baru kembali. Oke. Minimal kalau sudah masuk Jakarta, kalaupun tidak diberi sanksi, harus melakukan karantina 14 hari. Nah, itu dia pertanyaannya. Apakah bisa dipercaya, bisa diserahkan kepada masing-masing orang yang tadi menurut Bu Indra, orang-orang bandel nih, untuk melakukan isolasi atau karantina diri, atau memang dari awal ya sudah, disiapkan saja satu tempat, benar-benar orang yang kembali lagi ke Jakarta, di situ dulu 14 hari. Bagaimana, Pak? Ya, mestinya kejujuran itu harus dijadikan normal baru. Oh. Mengapa dikatakan seperti itu? Banyak sekali petugas-petugas kesehatan, yang terpapar COVID-19 itu karena pasiennya tidak jujur. Ya. Dan banyak juga dokter-dokter yang meninggal, karena pasien tidak jujur. Baik. Karena itu jauh lebih penting, apa, berkata jujur, mengatakan yang jujur, karena jujur itu ternyata itulah martabat sesungguhnya. Manusia yang bermartabat itu, manusia yang jujur itu. Baik. Semoga kita bisa sama-sama mematuhi itu dan kita konsisten mencegah diri untuk tidak usah balik lagi sementara ini ya. Terima kasih, Bang Godin, sudah hadir di tempat ini, Bang. Selamat pagi. Selamat pagi, Loh. Pemirsa, konsistensi melarang arus balik harus dilihat sebagai bagian dari keberpihakan pemerintah terhadap mayoritas orang yang patuh lebaran di rumah. Karena itu, mengelola arus balik harus serius dan jangan terbalik-balik. Jalankan saja peraturan atau regulasi selurus-selurusnya. Mari kita sungguh-sungguh menjaga keselamatan diri kita dan orang-orang yang kita kasihi. Saya Leonor Tamosir. Terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Selamat pagi. Metro TV Knowledge to Elevate Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!